Polisi temukan bukti baru dalam membantu pengungkapan kasus seorang pria berinisial CHR-16 yang ditemukan tewas terbakar di pos pion ujung landasan 24 Landasan Udara, Lanut, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Leonardo Simarmata mengatakan pihaknya mengetahui update status dari akun Games Roblos milik CHR yang memiliki makna perihal kematian. Kata Leonardo saat doorstop di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu, 27 September 2023. Selain kemarin kita sudah kolak TKP dan juga melakukan visum, referptum dan juga otopsi. Kami sampaikan juga kemarin juga telah turun ting dari Fisika Forensik Pus Lapor Badai Timpoli. Ini khusus untuk mengecek dan mengolak TKP terkait dengan kasus kebangunan. Yang kedua, juga turun tim dari Kim Bioport, Kimia, Biologi, dan Polensik Pus Lapor Badai Timpoli. Ini untuk melakukan pengecekan dan mengolak TKP yang ada, DNA yang ada di TKP. Lalu yang ketiga, telah dilakukan pengecekan terhadap 11 titik CCTV yang sudah direkentifikasi yang ada di sekitar TKP. Lalu rencana pindah lanjut yang akan kita lakukan hari ini, kita akan melakukan klatifikasi terhadap wali kelas korban, guru BK, dan juga teman kelasnya. Yang kedua, hari ini juga kita akan mengirimkan handphone, PC, dan juga tag, serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital, forensik, ke pus lapor badai screen, habis 4. Hal yang berikutnya, yang ketiga, mengecek 7 titik CCTV tambahan. Jadi kalau kemarin 11, hari ini akan kita tambah 7 titik CCTV tambahan. Jadi total nanti ada 18 titik CCTV. Yang keempat, kami akan juga mengecek akun Roblox korban, karena ditemukan status di Roblox korban. Berpuliskan, tulisannya, hi, if I, ulangi, hi, if you see, if you see this, kalau kamu melihat ini, I probably already dead. Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya, lalu yang kelima, kami koordinasi dengan asosiasi Psikologi Forensik atau SIPOD. Untuk mengetahui motif daripada bijaknya. Jadi, saya sampaikan kepada kami media, hingga pada saat ini, tim penyelidik dari Polis Metro Jawa Timur, bersinerti dengan Satpom Manut Kaliberanak Suma, dan juga dari Subdip Jatangras di Rimpu Polda Metro Jaya, masih melakukan penyelidikan secara intensif, profesional, dan transparan, dengan menggunakan kentode scientific crime investigation. Terima kasih setelah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!